Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman dan juga bunda-bunda Semoga dalam keadaan sehatu alfiat ya Kembali lagi ke rutinitas aku Alhamdulillah hari ini aku bisa up video lagi Atau dubbing face over Karena memang kemarin-marin tuh aku lagi gak enak gitu ya Memang tenggorokan aku Jadi suaranya juga pastinya juga gak enak kayak gitu Dan kalau yang video kemarin itu Alhamdulillah aku udah edit sebelum aku sakit Jadi yaudah ini tuh perdana lagi aku untuk face over Dan disini aku tuh lanjut mau bongkar belanjaan aku Yang belanja bulanan kemarin ya mam Untuk teman-teman yang belum nonton video belanja bulanan aku Bisa ditonton dulu ya Karena untuk di hari ini tuh aku gak sepil harganya Di video belanja bulanan kemarin tuh aku udah spill ya mam Untuk harga-harganya kayak gitu Dan disini udah aku keluarin aja dulu semuanya Karena ini lumayan banyak juga Dan berat gitu ya mam Jadi aku rapihinnya nanti aja Ini mau aku keluarin dulu gitu dari tasnya Teman-teman gimana nih udah belanja bulanan atau belum Mudah-mudahan yang belum belanja bulanan atau sedang menunggu rezekinya Cepet Ada rezekinya jadi bisa juga belanja bulanan ya mam Dan ini langsung aku susun dulu Aku rapi-rapihin untuk thumbnail juga ya mam Jadi aku foto dulu gitu Jadi aku rapihin dulu ini untuk belanjaan aku Ini tuh stok susu cira Ada 2 dus Totalnya tuh jadi 3 dus ya mam Karena kemarin pas banget Pas omega gen tuh aku udah beli 1 dus di toko susu Ini biasanya sih setiap bulannya cuma 2 dus ya mam Tapi karena kemarin di Nagaswalayang itu Lagi diskon yaudah Dan ada uangnya aku beli aja 2 dus untuk stok kayak gitu ya mam Karena memang udah jarang banget sih setiap bulannya tuh Susunya cira ini diskon ya mam Di Nagaswalayang kayak gitu Jadi pas banget diskon udah aku beli aja Dan ini ya masih aku rapi-rapihin Ini yang banyak sih pastinya stok peremihan ya mam Kuahnya disini aku ambil 6 Mie gorengnya tuh aku ambil yang paketan isi 5 gitu Terus ada mie telur sama mie gelas kayak gitu ya mam Ya ini sih semua belanjaan yang pastinya yang aku butuhin Dan yang udah abis aja gitu Kalau yang masih ada ya pastinya gak aku beli Dan ini untuk stok bulan kemarin yang masih ada Ada miehnya 1 Dan itu ada susu anak aku sama rumput laut ya mam Yang aku beli di toko sayuran gitu Yaudah langsung aja sini aku mau masukin Untuk stok peremihannya Oh iya apa kabar nih temen-temen Semoga dalam keadaan sehat lo alfiat ya Semoga yang lagi sakit Atau gak enak badan Gak enak tenggorokan Cepat beri kesehatan Supaya bisa beraktivitas kembali Amin Arroba alamin Karena walaupun cuman Pilak batuk Atau sakit tenggorokan itu Juga mempengaruhi juga ya mam Itu bisa bikin sakit kepala juga Dan ya kayak gini Jadi aku tuh kayak ngedit video juga Gak bisa gitu ya mam Karena kan biasanya kan video aku tuh di face over Dan kalau misalnya gak di face over Kayak ada yang kurang aja gitu Dan ini lanjut lagi Untuk pertepungan Pertepungan ini lumayan banyak juga Aku stoknya Karena ya aku tuh tim gorengan ya mam Aku tuh paling suka gorengan Dibanding kue-kue manis gitu Jadi udah aku stok Untuk bikin gorengan Dan ini stok minuman Lumayan banyak Untuk energi Ini aku dikasih teteh aku Dan untuk minuman coklat ini Dikasih sama adik ipar ya mam Untuk anak aku Tapi kan anak aku gak pernah minta Jadi masih banyak gitu Untuk stoknya Terus ini aku mau Gabungin aja Kayak perkopian Puding Nutrigel Terus Apa minuman yang lain Pokoknya yang sasetan Aku taruh di tempat ini ya mam Aku kira tuh Pas mami beli kopinya Satu Ternyata dia tuh Beli dua bungkus ya mam Dan Jam biru ini tuh Udah dia buka gitu Jadi yaudah sini Karena tinggal sedikit Aku Potongin aja gitu ya mam Untuk sasetannya Oh iya Mohon maaf banget ya mam Kalau Suara aku tuh Gak enak didengar Di skip aja Atau dikecilin Volumenya ya mam Ya karena bagaimana lagi Ini juga udah mendingan sih ya mam Aku gak terlalu batuk-batuk Cuman kayak Agak beda aja gitu Suaranya Dan ini untuk Yang konsumsi Udah selesai Atau udah rapi Aku masukin Ke wadahnya Lanjut Disini aku mau simpen Ke tempatnya Dan untuk tempatnya ini Di kabinet Di bawah Meja gitu ya mam Aku gabungin aja Semuanya Ini ada empat wadah Yang tiga besar Dan yang satu kecil Alhamdulillah Untuk stoknya tuh Udah penuh lagi Jadi bikin happy gitu ya mam Kita kalau mau Masak atau Bebikinan itu Ada gitu di rumah Jadi gak perlu Keluar-keluar lagi Untuk Beli yang kita butuhin Gitu ya mam Karena sejujurnya Rumah aku juga Rada jauh gitu Sama warung Tukang sayur Apalagi pasar Jadi makanya Aku tuh tim Belanja mingguan Dan belanja bulanan Kayak gitu ya mam Mungkin kalau misalnya Warung Deket rumah aku tuh Ada warung deket Atau tukang sayur deket Kayaknya sih aku Lebih enak belanja Harian gitu ya mam Tapi ya gitu Karena memang jauh Jadi ya udah Aku Tim nyetok aja Gitu Dan lanjut Disini aku mau Bongkar yang Non konsumsi ya mam Jadi yang Persabunan-sabunan Disini gak terlalu banyak Tapi ya Satu tas kecil ini Penuh ya mam Disini aku ada Beli WPC Terus Sabun cuci muka pas suami Itu ada Baygon Itu bukan untuk nyamuk Tapi untuk semut Di rumah aku ya mam Terus ini ada Sabun cuci piring Ada pasta gigi Terus ada rinsa bubuk Biasanya itu aku pakai Kalau untuk nyuci elap Gitu ya mam Atau rendam-rendam Yang baju kotor gitu Ada pasta gigi anak aku Ada luluran Jadi aku tuh pakai luluran ini Seminggu dua kali Atau seminggu sekali Gitu ya mam Untuk ngerawat Badan sih Alhamdulillah Sekarang tuh cira udah besar Jadi aku ada waktu Aja gitu ya mam Berlama-lama di kamar mandi Dengan kita luluran Kayak gitu Karena kulit aku tuh Lumayan kering Jadi perlu banget Perawatan kayak luluran Dan juga pakai hembody Setiap abis mandi Kayak gitu ya mam Ini sih aku Beli yang murah-murah aja Yang penting tuh Hasilnya di Aku tuh cocok kayak gitu Dan ini aku Tata lagi aku rapihin Jadi ini dia Untuk stok persabunan aku Di bulan ini Yang habis ya mam Di rumah aku Lanjut Ini aku mau Tata lagi Ke wadahnya Ini pewangi Makanya aku beli Satu renceng Masih ada Satu renceng gitu ya mam Dan ini untuk Persabunan Semuanya sampo Sabun cuci muka Pasti gigi Luluran Ini aku gabungin aja Di satu wadah Nanti kalau yang di kamar mandi Ada yang udah habis Tinggal aku ambil Dan aku buka Gitu ya mam Bungkusnya Terus Ini di bagian sabun Kemarin tuh Aku udah habis banget Makanya aku udah beli Gitu ya mam Di agen Untuk sabun cairnya Itu serenceng Sepuluh ribu Untuk sosok Terus Untuk tisu basah Disini juga Masih ada stoknya Karena kemarin ini Yang aku beli Pas abis sakit gitu ya mam Di rumah sakit Jadi untuk bulan ini Aku gak beli Untuk tisu basah Terus alhamdulillah juga Ini aku juga dapet ya mam Setiap bulannya tuh Dari teteh aku Untuk sabun cairnya Ini tuh wadahnya Bagus banget ya mam Aku tuh jadi suka banget Sama wadahnya Karena kalau beli Dua renceng ini Dapet wadahnya gitu Dan wadahnya ini tuh Kayak Lebih tebel ya mam Dibanding yang bulan kemarin Gitu tipis Dan alhamdulillah Untuk stok persabunan juga Udah penuh Udah rapi Jadi aman untuk Stok bulan ini Lanjut lagi Disini Karena pertepungan aku Bisa temen-temen liat Di wadah toplesnya tuh Udah bersih Udah kosong ya mam Ini juga udah aku cuciin Jadi langsung aja Mau aku refillin Ke tempatnya Yang pertama Ini aku ada Tepung terigu Karena ini Ukurannya 1 kilo Jadi Cukup untuk Dua wadah ya mam Walaupun masih ada Sisa sedikit Gitu Jadi untuk tepung terigu ini Aku Masukin ke Dua wadah Terus ini juga Ada tepung beras Untuk tepung beras Ini kayaknya Gak 1 kilo Ya mam Jadi yaudah Aku simpennya tuh Di satu wadah aja Untuk sisa sedikitnya Aku biarin aja Gitu di plastiknya Dan itu Ada abius Sama si Cira Sebenernya mam Lagi mainan Di depan TV Makanya Kenapa aku tuh Pengen punya dapur Yang di depan Kayak gini tuh Biar Pas aku lagi Beraktifitas di dapur Aku bisa ngeliat juga Aktifitas anak aku Di depan TV Kayak gini ya mam Jadi aku gak perlu Mundar mandir Ke depan Ke belakang gitu Karena kan biasanya Dapur itu ada di belakang ya mam Tapi karena Ini aku tuh Dapurnya ada di tengah-tengah Jadi aku bisa jangkau Anak aku ada di depan Atau di kamar Itu bisa kelihatan Semua ya mam Dari dapur aku Kayak gitu Makanya kenapa Aku tuh pengen banget Punya dapur yang Seperti ini Dan alhamdulillah Terwujud kayak gitu ya mam Masya Allah Dan ini Untuk Reveal Pertapungannya Aku udah selesai semua Tapi Ini tuh aku mau tukar dulu Tutupnya ya mam Biar gak ketukar Jadi yang tepung terigu Tutupnya warna hitam Dan tepung berasnya Warna putih Lanjut lagi Ini Di perbumbuan Ini juga udah abis banget Udah aku cuci juga Tempatnya Untuk kaldu jamur ya mam Ini cukup sih Untuk satu bungkusnya Ke wadah ini Kayak gitu Aku beli yang Kaldu jamur yang itu aja Karena lebih murah Dan menurut aku Sama aja gitu Terus Ini juga ada Masako Masako juga udah Abis banget Udah aku cuci Terus Ini aku belinya Sukanya tuh yang Masako rasa ayam ya mam Kalau yang Masako rasa daging Aku kurang suka Jadi yaudah aku tuh Selalu beli yang Masako rasa ayam Ini juga cukup Satu bungkusnya Di toples ini Dan Cukup juga sih ya mam Sebulan Kalau misalnya kurang-kurang Yaudah aku pake garam Sama mecin aja gitu Terus lanjut Aku juga ada refill Gula Untuk garam itu Aku udah refill ya mam Karena memang udah abis Dan stoknya kan Ada gitu Aku beli di tukang sayur Jadi yaudah Kemarin udah aku refill duluan Terus ini Aku refill gula putih juga Untuk wadahnya Juga udah aku cuci Jadi gak lengket-lengket gitu Yang mam di wadahnya Dan ini lumayan banyak Karena aku pake sendok kecil Jadi sekian dulu Untuk video aku hari ini Terima kasih Bye